Udah kan pusing-pusing lagi, sekarang Jawa Barat, ini kan battle ini. Iya saya waktu ngomongin Jawa Barat, saya kan ngamuk-ngamuk terus, karena saya kan begitu. Yang ini aja deh bu, gabung aja sama itu, ntar menang gabung sama saya. Tidak! Kalau saya udah mulai keluar, yang namanya, ya itu, saya gak bisa ngomong saya nih banteng sih ya. Tapi perilaku banteng, kalau saya udah mulai keluar kumis, saya bilang sekali lagi, tidak! Tidak! Nah gitu, kalau udah ngomong gitu, udah gak ada yang berani, dah. Aduh, entah ampun. Jadi kan ini nanti kan, wah ini kan bayangkan. Saya kan ngeliatin terus kan, siapa nih yang jadi kandidat dari yang di sebelah sana. Begitu kan. Terus saya pikir, aduh, jadi siapa ya kan gitu. Jadi kan, saya kan seneng lingkungan. Jadi, kalau kerja saya politik, maka hobi saya ini adalah urusan tanaman, lingkungan. Untuk menambah otak saya, tokcer itu kan baca buku, gitu. Jadi, kemarin ini kan ada politik hijau. Nah, saya lihat, kan ribut nih di koran, urusan sungai Citarum. Padahal saya udah dari kapan, udah ngomong. Gak mungkin lah bisa, kalau tidak kerja sama, mau dibersihin bagaimana? Yang harus mulai itu ya dari hulunya. Dari hulu, dimana hulunya? Ayo, kalau yang tahu hulu sungai Citarum. Lalu Ciliwung. Tapi aneh, ini urusan lingkungan kan, tapi saya serahkannya kepada siapa. Nah, itu tadi kan sudah saya contohkan. Jadi, saya serahkan kepada ketua DPD saya. Yaitu, Majem TNI Purnawirawan, TB Hasanuddin. Dulu, dulu dia yang masih ngikut saya. Jadi, masih sekmil. Sekretaris militer saya, Pak TB ini. Padahal dia awal mulanya, ajudannya Pak Harto ya? Pak Habibia. Tuh, Pak Tri. Keren dia nih. Terus, udah gitu. Waktu sekmilnya masih zamannya Pak Habibia. Mulai sekmil. Iya. Aju dan Pak Habibia. Terus, jadi sekmilnya Pak Habibia. Jadi, waktu saya masuk jadi presiden. Kan langsung. Masuk ke telinga saya. Sekmilnya ibu ganti. Memangnya kenapa? Iya. Dia tuh orangnya Pak Habibia. Memangnya kenapa? Terus, orang yang ngomong itu kan diem ya? Ya udah, itu urusan saya. Saya bilang. Jadi, saya lihat kan. Wah, sekmilku ini keren juga. Terus, saya tanya. Saya panggilnya kan Akang. Kalau tidak resmi, panggil Akang. Tapi kalau resmi, saya sih punya ini. Terus, bisa bahasa asing apa tidak? Siap. Bisa bahasa Perancis. Wah, keren bilang. Ya udah ya. Terus aja jadi sekmil saya ya. Iya. Saya nggak suka juga ganti-ganti orang. Karena bukan apa ya. Kenapa ya? Di kalangan birokrasi ini. Selalu kok begitu ya. Terus membentuk grup. Membentuk kelompok. Jangan loh. Birokrasi itu sangat mudah sebenarnya. Ketika saya masuk sebagai wapres. Lalu presiden. Saya nggak pernah bawa orang loh. Yang ada saja saya suruh kerja. Saya ngomong. Saya panggil. Jadi satu hari saya masuk sebagai wakil presiden. Saya kumpulkan. Saya bilangnya begini. Saya kenalkan. Saya Megawati Soekarno Putri. Sekarang tugas saya jadi wapres. Berarti kalian yang ada di kantor wapres adalah anak buah saya. Boleh dilihat saya tidak ada bawa orang. Jadi berarti saya menaruhkan kepercayaan saya pada kalian. Tidak akan saya dengar lagi. Yang mengatakan kalian adalah orangnya A. Kalian orangnya B. Kalian adalah birokrat. Yang mengabdi kepada bangsa dan negara. Jadi kerja yang baik. Jadi kerja yang baik. Itu saja. Jadi artinya kalau tidak kerja baik ya tentu ada sanksi. Satu kali bicara. Saya wapres begitu. Masuk sebagai presiden. Begitu juga. Tidak ada saya ganti-ganti orang. Itu menggelisahkan. Ya tinggal lihat. Dia mau kerja baik apa tidak. Kalau tidak ya baru saya ganti. Tapi tidak ada. Saya suruh langsung dengar. Oh ini orangnya ini. Lalu singkir. Oh orangnya ini. Lalu pindahkan. Tanya saja Pak TB. Dia ayam-ayam aja jadi sekmil saya. Sampai selesai. Terus bilang. Jadi rupanya gak mau pisah. Setelah pur. Bu saya boleh gak masuk PDI. Ya boleh aja. Tapi kan PDI kan begitu. Jadi orang harus proaktif kalau mau masuk PDI. Saya gak pernah nyari-nyari orang. Silahkan kalau mau. Tapi kalau sudah tahu masuk di PDI perjuangan. Ya yang benar. Akhirnya dia karir di PDI-nya kan sampai ketua DPD. Tidak mudah loh. Sekarang saya naikkan lagi. Makanya mesti fight. Saya bilang Kang fight loh. Situ loh bawa nama Jawa Barat. Karena saya lihat. Udah deh. Karena kan saya sering dikatakan begini. Ibu Mega itu tidak dekat dengan TNI. Lalu kok bisa ya ngomong gitu. Lihat rekordnya dulu dong. Berapa gubernur loh yang dari TNI saya jadikan. Paling dekat itu memang Pak Suti Oso. Siapa lagi? Jawa Tengah dulu siapa? Hah? Urung Mardianto si. Mardianto dulu Pak. Terus Bibit. Nah. Ima Utomo. Karel. Sampai lagi. Ini kadang-kadang wartawan ini juga gak punya file apa ya. Kalau mau ngoceh itu loh. Enak aja. Jadi katanya sekarang. Tolong sayangkan Pak Tarwin. Jadi perjuangan itu adalah partai polisi. Lo gak marah itu Pak Tito Karnavian sama saya. Kok ada partai polisi. Nah itu lihat. Oh iya itu. Itu loh yang saya jadiin. Kok dibilangnya katanya gak dekat. Siapa yang ngomong gitu? Gak berani sih berhadapan. Iya lah. Disebarannya gitu. Kan membuat sepertinya. Apa ya. Dibikin perbedaan. Ini sak gerompiok gini loh. Sopo wete yuk. Suti Oso. Oya Nana. Noriana. Terus. Umam Utomo. Umam. Madia. Nah iya makanya. Tuh Pak Agum. Terus apa. Banyak lah. Nah itu mana dia. Aku baru ngomong. Oh itu dianya ada. Kok. Kan itu Tengku. Tengku. Rizal itu. Nurdin. Kan kakaknya Tengku Eri nih. Loh gimana tau ya. Kayak saya nih gak ngerti opo-opo gitu loh. Terus. Pak TB ini kan pimpinan komisi 1 DPR. Terus. Dia idolanya itu. Pak Ibrahim Aji. Dulu saya kenal banget sama yang namanya legend. Ibrahim Aji. Wah orangnya. Itu pernah juta besar di Yugo. Tapi ya gitu tentara yang. Apa ya. Mengerti politik gitu. Bukan bermain politik loh. Saya tekankan. Mengerti politik. Bukannya bermain politik. Jadi Pak Ibrahim Aji itu hebat banget loh. Apa ya. Udah tuh gayanya lagi. Bukan gaya ini. Apa ya. Modis gitu. Itu kalau sekarang. Seneng. Seneng. Perlente. Wah saya bilang. Kalau kayak gini om. Gue bilang. Tentara gini sih. Keren juga. Ya musih. Begitu mega. Masa. Tentara kucel. Katanya. Kalau ingat saya itu. Nah sekarang. Pusing kan saya tadinya. Udah dapet nih TB nih. Apa dia. Jadi kan biasa. Kan mulai cari informasi lagi. Kiri kanan. Kiri kanan. Coba sih. Kali ini. Supaya saya jangan dibilang. Katanya. Ngituin polisi melulu gitu. Udah saya jadi ini. Yang namanya TNI. Udah gitu. Dia sendiri juga PDI Perjuangan. Tak jadiin sekarang. Wakilnya polisi. Namanya Irjen Pol Anton Carlian. Dia tadinya. Kapolda. Kapolda Jawa Barat. Pantai bagi nih Pak. Pantai bagi kanan. Pantai bagi kanan. Pantai bagi di 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 kanan. Fraksi gabungan. Fraksi gabungan. Tepu tangan buat fraksi gabungan. Iya terus. Toto tadi laporan. Bu katanya. Wah ibu kok pinter katanya. Pinter apa. Emangnya selama ini aku gak pinter. Jadi beliau nih angkatan. Karena kalau di angkatan tuh. Mesti tahu begitu. Yang langsung ditanya tuh. Angkatan berapa. Akang. Nah gak taunya Pak Anton itu. Delapan empat. Tuh. Jadi katanya cocok bu katanya. Ya udah kalau cocok kesana deh. Aku bilang. Yang namanya fight buat Jawa Barat. Nah. Pak Anton ini juga memiliki. Tentu kalau di polisi kita udah tahu dia pernah kapoda. Tapi pendidikan itu pernah di New Mexico USA. Di Perancis. Di Malaysia. Lalu kemampuan komunikasinya yang baik. Pernah menjadi kadif umas polri. Lalu kapoda Sulawesi Selatan. Terus baru kapoda. Jawa Barat. Jadi saya tanya. Gimana. Masa malu dong. Masa ujian. TNI sama polri. Gak mau fight. Fight. Ya. Ya terima kasih. Ya silahkan.